Pemirsa seluruh harga jenis beras di pasar tradisional Anyar, kota Tangerang, Banten mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi lantaran keterlambatan panen dan belum adanya suplai beras dari pihak bulog. Cuaca buruk yang terjadi selama beberapa pekan terakhir membuat seluruh bahan pokok terus merangkak naik tak terkecuali beras. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Anyar, kota Tangerang, Banten pada Rabu Siang, seluruh jenis beras mengalami kenaikan baik beras jenis IR1 maupun jenis IR2 dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Saat ini untuk jenis beras IR1 dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya Rp11.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras jenis IR2 dijual sebesar Rp11.000 per kilogram dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 per kilogram. Salah seorang penjual beras, Inihwati, mengatakan kenaikan beras ini terjadi terhitung sejak awal Januari lalu akibat cuaca buruk sehingga para petani mengalami gagal panen. Omset penjualannya juga menurun drastis hingga 40 persen. Untuk satunya agak naikan ya Pak ya, naiknya agak lumayan banyak lah yang seperti tahun-tahun yang lalu ya. Untuk harganya sendiri kenaikan bisa dikatakan berapa banyak sih? Naiknya sekitar sekarangnya bisa Rp50.000an ya kalau yang dari harga-harga lalu ya. Soalnya kan dulu kan paling murah aja kan Rp86.000, kalau sekarang aja kan udah hampir mau Rp10.000an. Sekitar Rp60.000an kali mungkin sekarungnya gitu. Kalau untuk jualan acara sendiri biasanya untuk satu liter beras di jual? Sementara Kepala Pasar Anyar Ahmad Juhaini mengatakan untuk mengatasi kenaikan harga beras, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan bulog yang hampir tiga bulan terakhir belum melakukan suplai beras ke Pasar Anyar. Ya kalau Anies yang berada dengan masalah kenaikan ini ya mereka mengurangi stok pembelian Pak. Selain tadi membangun relasi dengan para dinas terkait, ada langkah-langkah upaya lain apa untuk menurunkan harga beras? Ya mungkin kita menunggu dari pemerintah pusat Pak, misalkan dengan beras bulog. Hadirnya beras bulog kembali karena beras bulog, info dari pedagang sudah tiga bulan Pak tidak masuk ke Pasar Anyar. Pasar ini artinya bulog belum ada masuk ke Pasar Anyar? Belum Pak. Diharapkan pemerintah segera melakukan langkah cepat menekan kenaikan harga beras yang merupakan bahan pokok yang paling masyarakat butuhkan.